Baik, itu tadi pemanasan, tidak olahraga, tapi kita juga bisa sedikit untuk refreshing. Itu adalah cara bahagia Q&A Mbak Nunung ya. Nah, apa resep bahagia Mbak Nunung kita akan gali-gali dalam 9 box yang sudah kami sediakan. Nanti Mbak Nunung boleh memilih salah satu box, satu persatu, di dalamnya akan ada pertanyaan yang akan disampaikan panelis dan juga saya. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk box pilihan Mbak Nunung yang pertama, box nomor berapa? Karena saya anak nomor tiga, ya nomor tiga. Nomor tiga ya, oke kita buka box nomor tiga. Prodeo. Nah, apa yang Mbak Nunung pikirkan ketika mendengar kata ini? Aduh, itu pengalaman yang sampai mati mungkin gak bisa saya lupakannya. Karena pada saat saya yang tersandung kasus narkoba dengan suami saya itu, ya kalau saya yang, karena saya yang berbuat ya saya harus bertanggung jawab gitu. Tapi tidak selesai hanya di pertanggung jawab saya, saya punya keluarga, ibu saya yang punya lingkungan di kampung, anak saya yang masih wadah kuliah-kuliah, punya lingkungan, yang SMP, yang SMA. Belum, mereka kena imbasnya semua kan pasti kan. Aduh, mamamu, mamamu itu, itu yang paling, makanya kalau buat aku itu kebodohan banget yang saya lakukan itu, atau bisa dibilang menjijikan lah ya. Yang paling memberatkan Mbak Nunung ketika kena di Prodeo kan, ibu sedang menderita kanker lidah kan. Dan tidak bisa bertemu dengan ibu sampai ibu wafat. Ya, itu yang sampai detik ini saya kalau untuk bicara titik terendah saya ya. Jadi bukan masalah narkoba, bukan masalah kanser, titik terendah saya itu adalah pada saat saya tidak bisa merawat ibu saya, dalam keadaan ibu saya yang butuh perawatan anak-anaknya, tapi saya masih direhat. Kasus saya itu langsung berk-berk sampai ibu tidak ada. Dan orang pertama kali yang tahu saya kena kasus ibu saya, yang sampai sekarang itu, kalau saya sholat gitu, saya kirim alfatekah ke ibu saya, saya nangis. Ini diterima enggak gitu loh, diterima enggak doa saya. Karena saya merasa bahwa sampai sekarang belum bisa memaafkan diri saya sendiri, jadi ini ibu saya itu gara-gara saya, gara-gara saya itu terus gitu. Terus kenapa sampai enggak bisa memaafkan diri sendiri, padahal Tuhan aja memaafkan, itu nyanyi aja. Mengapa tiada maaf bagiku? Dengan kita memaafkan diri sendiri, Mbak Nunum bisa juga nanti memaafkan orang lain dengan mudah. Ya mungkin masa-masa sekarang saya lagi proses. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!